Soal 340 unsur-unsurnya, kesengajaan yang meliputi semua unsur. Pertanyaan saya terkait dengan pembuktian dalam perkara tersebut. Apakah cukup dua alat bukti membuktikan semua unsur sekaligus atau masing-masing unsur perlu dibuktikan oleh bukti dua atau lebih? Bagaimana menurut saudara ahli untuk konteks pembuktian ini? Silahkan. Izin yang mulia, cara memahaminya adalah pahami rumusan deliknya. Apakah dia termasuk delik formil atau delik materiel? Kalau delik materiel berarti harus dibuktikan. Satu, telah timbul akibat berupa matinya korban. Kan gitu toh, buktinya apa? Berarti harus ada orang yang tidak bernyawa. Tapi tidak semua orang yang mati karena pembunuhan. Misalnya mati disampar, geledek gitu kan. Nah itu karena alam. Yang kedua, dicari perbuatannya apa? Oh perbuatannya adalah karena ini, ditusuk. Siapa alam buktinya? Saksinya ada enggak? Ya kan? Kalau kemudian terencana, ya tadi. Apakah ketika memutuskan gendak, suatu yang tenang enggak? Apakah ada saksi yang melihat? Bagaimana ekspresi pelaku saat memutuskan? Apa motivasinya? Yang kedua adalah ada gendak waktu enggak? Yang penting bukan lama atau bukan sebentar. Tapi apa? Situasinya tenang. Memikirkan segala sesuatu punya. Karena bisa jadi, modern men mengatakan, bisa jadi rangkaian waktunya lama. Tapi kondisinya menjadi apa? Emosi terus. Maka itu bukan di gambar dulu. Kemudian misalnya, harus ada ahli juga misalnya. Kalau dia misalnya dikatakan tidak tenang, apa buktinya? Ada ada ahli yang menjelaskan, dia misalnya menangis. Kami orang hukum tidak tahu menangis itu sedia atau gimana kan? Pasti ada psikologinya. Dia bisa menjelaskan, menangis karena konteknya misalnya trauma, marah, luar biasa. Atau menangis karena dia ketawa-ketawa. Ada orang yang mohon maaf ketika bersin menangis. Ada. Tapi itu konteknya bukan trauma kan? Maka siapa yang bisa menjelaskan? Ya ahlinya. Jadi alat bukti itu harus dikaitkan dengan karakter demiknya. Kalau material, maka harus keseluruhan. Keseluruhan. Apakah dengan demikian artinya untuk masing-masing unsur itu harus punya pembuktian? Maksim-masing atau cukup kata bukti membuktikan seluruh unsur sekaligus? Harusnya dia dikaitkan dengan karakter. Kalau dia material, berarti harus dikaitkan akibatnya apa, perbuatan sebab apa, kemudian kesalahannya siapa. Baik. Kemudian terkait dengan pembuktian, saudara ahli. Apakah bukti-bukti yang digunakan untuk membuktikan dalam suatu perkara, perlu juga dipastikan perolehan bukti, termasuk admissibility bukti tersebut, kaitan dengan sahnya pembuktian? Izin yang mulia, saya yakin yang mulia lagi paham dari saya, saya anak kemarin sore. Makanya saya jujur yang mulia, mimpi apa saya bisa hadir ke sini? Saya orang kampung yang mulia, masuk TV ini kan. Saya jujur, kenapa bisa ke sini itu kan? Siapa sih saya ini kan? Orang kampung itu kan masuk TV itu kan. Tapi begini. Terima kasih.